Hai shalom bapak ibu saudara runungan malam kita kali ini kita ambil dari masih 11 ayat 28 sampai 30 demikian tertulis marilah kepadaku semua yang lebih lesuh dan bereban berat aku aku akan memberi kelegaan kepadamu pitulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak Hai dan beban ku pun ringan Hai jadi lebih saudara ini Hai perkataan Tuhan Yesus Hai yang bagi saya ini mengungkapkan betapa Tuhan sangat mencintai jiwa kita ya kau dikatakan disini tujuannya ini Oke datang kepada Tuhan Yesus itu supaya jiwamu mendapat ketenangan istirahat jiwamu tidak gelisah tidak takut tidak khawatir tidak stres ya Hai jiwamu puas ya karena memang sebenarnya ini tujuan Tuhan Petrus bilang tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwa jadi jiwa ini sangat berharga di hadapan Tuhan ya bahkan satu jiwa katakan kalaupun seorang memiliki sisi dunia tapi jiwanya anda tidak bisa dibayar oleh itu ya satu jiwa lebih berharga dari seluruh isi dunia Hai dan Tuhan Yesus memang mati untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini kan nah disini Tuhan panggil yang letih lesu dan berban berat maksudnya jiwanya itu ya Hai ya di sini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pelajaran ya kakak Tuhan Yesus belajarlah daripada aku ini ada tiga hal yang harus dibagikan malam ini yang pertama pikulah kuk yang kupasang di satu yang yang kedua kita harus belajar dari Tuhan Yesus Hai karena dia lemah lembut itu pelajar yang kedua biar rendah hati ini tiga hal yang mau kita coba renungkan malam ini agar apa agar jiwa kita tenang dia ya dia ada sukacita ada kepuasan karena jiwa ini sungguh-sungguh sangat berharga sekali nah mari kita mulai dulu masuk yang pertama ini ya pikulah kuk yang kupasang kata Tuhan Yesus ini di bilang di sini ya di bilang di sini kuk yang kupasang itu enak dan beban kuk pun ringan jadi kalau dalam hidup ini kita memikul kuk yang dari Tuhan Yesus itu dibilang di sini enak ya dan bebannya ringan nah ini kalau kita merasa jiwa kita berat gitu ya hidup ini kok susah takut khawatir gelisah stres cemas dan sebagainya ini berarti kita memikul kuk yang bukan Tuhan Yesus berikan karena yang Tuhan Yesus berikan itu dibilang di sini enak dan lebannya pun ringan jadi baik sudah lah apa yang banyak orang pikul kuk yang bukan dari Tuhan itu saya melihatnya begini banyak banyak orang memikirkan lingkungannya apa yang terjadi pada orang-orang sekitarnya atau apa yang terjadi pada dirinya apa yang orang katakan pada dirinya ya sesuatu yang dia di luar kemampuannya masa depannya dan sebagainya sesuatu yang yang sebenarnya itu bagian Tuhan yang mengatur lingkungan ya apa yang akan orang sampaikan kacakan kepada kita apa yang akan terjadi atas kita ya semuanya itu bukan bukan bagian kita untuk mikir-mikir itu atau berusaha mengelola lingkungan kita ini enggak karena itu bagian Tuhan itu Bapak yang ngatur sangat teliti sekali bahkan katanya burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kendak Bapak semuanya diatur oleh Bapak rambut kepala kita pun terhitung jadi ketelitiannya itu luar biasa ayub juga ketika diserang oleh iblis itu iblis musti izin dulu ya dibatasi serangannya Hai demi suatu maksud ya jadi segala sesuatu yang di lingkungan kita ini yang kita tidak mampu diatur jangan di jangan dipikirkan jangan di susah itu bukan kuk yang harus kita pikul kalau tiba-tiba ada orang ngomong kasar sama kita itu bukan urusan kita atau kejadian terjadi begini-begitu sebagainya bukan juga urusan kita Hai urusan kita itu nanti ya di dalam jiwa ini ya yang bagian 2 bagian 3 ini nanti kita lihat yang penting kuk ini jangan dipikul biarkan saja serahkan kepada Bapak yang mengucap syukur Bapak mengatur semua lingkungan semuanya mendatang kebaikan semuanya sudah diatur waktu Tuhan tuh pas ya tak meleset sedikitpun ya semua yang kita alami perlu ya pas sekali enggak ada salahnya semua baik nah itu ya jadi nggak usah disusahkan yang 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 lingkungan kita ini bukan kuk itu 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 urusan Bapak itu Bapak yang mengatur semuanya yang pertama yang kedua kita harus belajar disini belajarlah daripada aku kata Tuhan karena aku lemah lembut nah lemah lembut ini 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 artinya bukannya kelemer-kelemer gak taruhan gitu ya lemah lembut yang dimaksud disini tuh tahan menerima goncangan gitu ya tahan menerima pukulan ya dia kayak shockbreaker itu shockbreaker itu itu artinya kejutan yang itu dihancurkan diredam ya jadi Tuhan Yesus bilang jikalau engkau belajar daripada aku engkau akan menjadi orang yang tahan ya terhadap pukulan tahan terhadap kejutan engkau bisa tenang aja ya ini dia kita perlu belajar dari Tuhan Yesus tadi lingkungan bukan urusan kita yang kedua kalaupun datang kejutan datang pukulan belajar dari Tuhan Yesus karena dia itu sudah terkenal itu ya tenang ya ditempeleng bisa diam itu yang hebat kalau ditempeleng membalas itu enggak hebat itu ya diludahin bisa diam itu lemah lembut sekali ya bahkan disalik bisa diam ya seperti domba gelu ini kita belajarin belajar dari Yesus kalau mau jiwa kita tenang ya ini dia kuncinya harus lemah lembut untuk belajar dari Yesus supaya tahan pukulan tahan kejutan ya ketiga kita harus belajar Tuhan Yesus supaya rendah hati ini karena orang yang sombong itu yang paling stress karena orang yang sombong itu kan dia sangat pusing mengurusin gimana kata orang nanti ini kalau kita begini nanti gimana kalau kita capek orang yang sombong itu yang paling stress capek hidup itu karena dia sangat tidak ingin dipandang jelek dia sangat ingin jaga nama baik sangat-sangat capek hidup itu kalau sombong ya jadi Yesus bilang kalau jiwa mau tenang belajar dari aku aku rendah hati nah ini rendah hati ini bukan kalau saya melihatnya begini rendah hati itu bukannya melihat di dalam diri kalau kita lihat diri kita yang kalau kita lihat kelebihannya ya jadi sombong kalau kita lihat kelemahan kita ya jadi minder jadi rendah hati itu belajar mandang Yesus saja terus mata tertuju pada Yesus belajar dari Yesus ya fokus kepada Tuhan nggak lihat diri sendiri loko nya lihat Tuhan banyak tutup masa pandang Tuhan ya itu caranya jangan lihat ke dalam diri kalau kita lihat ke dalam diri bisa stres atau sombong ya pokoknya minder stres sombong secara itulah jadi rendah hati itu artinya tidak melihat sama sekali di dalam diri tapi lihat udah fokus sama Tuhan aja ya sudah lihat pernah nggak contoh kelabang itu binatang kaki seribu ya ini ini ada cerita ini analogi aja ya ini kelabang ngomong sama kacak-kacak itu kan kakinya cuma dua jalannya loncat gitu aja gampang ini si kacak ngomong sama kelabang ini Pak kelabang kok anda kakinya banyak begitu yang mana dulu yang dimulai kalau jalan yang kiri apa yang kanan gimana ya akhirnya si kelabang ini jadi lihat dirinya dia lihat kakinya Hai dan dia bingung nggak bisa jalan ya akhirnya saya nggak peduli diri saya yang saya mau lihat matahari saya mau jalan akhirnya jalan jadi kalau saudara dan saya melihat ke dalam diri kita kita nggak bisa ngejalan kehidupan ini pusing ya kalau kita lihat lihat kelemahan kita kita bisa stres kecewa lihat kelebihan kita bisa sombong tongkat nah udah 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 mending melihat Tuhan aja lah berjalan sambil memandang fokus kepada Yesus ya kitab Ibrani juga bilang fokus saja pada Yesus nanti ketimbul kerendahan hati yang alamiah ya tidak dibuat-buat ya pendeknya ketawanya kalau jiwa kita udah tenang udah suka cita berarti kelebihan hati kita udah lumayan itu ya jadi tiga poin ini yang saya bagikan malam ini yang pertama jangan urus lingkungan kita itu urusan Bapak di sorga ya apakah orang apa semuanya yang pokoknya apa yang terjadi atas kita itu bukan urusan kita itu urusan Bapak di sorga jangan di tipikul kok itu ya yang kedua kita belajar lemah lembut dari Yesus itu sehingga kita tahan menghadapi kejutan tahan menghadapi pukulan ya yang ketiga belajar fokus kepada Tuhan Yesus supaya kita jangan lihat diri agar kita menjadi rendah hati secara alamiah ya enggak dibuat-buat ya putih Tuhan tiga hal ini membuat jiwa kita puas ya jiwa kita puas tenang enak hidup itu sambil nunggu janji Tuhan kita bisa santai tenang kerjakan bagian kita apa yang harus dikerjakan ya ya hidup itu enak ya kita belajarlah ini tiga poin ini haleluya inilah rendungan malam hari ini amin selamat menikmati